Halo semuanya, video kali ini aku bakal bahas si Viva White Water Drop Sleeping Mask jadi moisturizer lock, rehydrating skin during sleep nah, kayak gini bentukannya jadi, si Viva ini aku baru tau kalau dia itu ngeluarin sleeping mask dari tahun lalu, sebenernya bukan baru tau tau tuh tahun lalu gitu ya nah, cuma baru dipake sekarang-sekarang aja gitu nah, jadi 3 bulan ini aku cobain banget si Viva Mask ini, sleeping mask ini malem-malem, setiap malem jadi, aku selama 3 bulan rutin pake ini gitu pingin tau aja hasilnya kayak gimana sih ini kan kalian tau banget lah, kalau brand Viva itu pasti murah-murah banget entah itu dari tonernya, dari pelembabnya, pensil alisnya yang semua makeup artist pake, itu kan pensil alis gitu ya terus juga, apalagi itu brand Viva pokoknya, alas bedak ya, foundation kayak gitu alas bedak, bedak tabur, itu kan harganya murah-murah semua brand Viva tuh nah, si ini juga termasuk yang murah nah, terus yang aku tau, si Viva ini tuh mirip-mirip sama si Laneige gitu ya jadi, sempet waktu tahun berapa aku nyobain si Laneige yang Water Drop nah, itu tuh ternyata mirip banget sama si ini gitu ya entah itu dari teksturnya, terus pas lagi diaplikasikannya itu kan langsung jadi kayak air aja gitu yang dipake ke muka kita cuman, emang daya serapnya itu lama gitu ya karena ini kan, apa ya jadi kayak, nanti deh aku kasih liat teksturnya gitu ya pas lagi di tangan aku gitu nah, ini kita langsung aja ke produknya dulu jadi, klaimnya ada apa aja, terus juga ada kandungan apa aja nah, ini kita bakal satu-satu disini, bagian depannya gitu ya bagian depannya, disini tuh ada tulisannya Water Drop Serving Mask Moisture Lock, terus juga Rehydrating Skin During Sleep dan juga Enriched with Collagen yang pertama, tulis Alloy Vera terus juga ada Spirulinanya, ada Liquorize Extractnya nah, nanti juga aku kasih tau, satu-satu, Collagen itu buat apa kemudian Spirulina itu buat apa Aloe Vera itu buat apa sama Liquorize itu buat apa nah, terus di belakangnya, disini ada tulisannya bahwa setiap kita tidur di malam hari gitu ya itu tuh kulit tetap membutuhkan perawatan yang maksimal yang kita tau kan emang, apa ya ada zat-zat yang diproduksi di malam hari di kulit kita tuh nah, terus Water Drop Sleeping Mask ini itu tuh diformulasikan khusus untuk menutrisi dan membantu menjaga keseimbangan kadar air di kulit gitu ya nah, jadi menjadikan kulit ini terasa lebih lembut kemudian lembab dan juga kenyal gitu nah, kalau disini klaimnya nah, disini yang pertama ada Collagen jadi disini Collagennya itu membantu menghindari timbulnya tanda-tanda penuaan dini ya kayak apa, garis-garis halus, ya smiling lines, nah yang kayak gitu terus Aloe Vera Gelnya disini melembabkan, menyejukkan, dan juga memberikan sensasi yang menenangkan nah, spirulina ekstraknya ini tuh kayak protein dan mineral gitu ya terus juga Liquorize Ekstraknya ini untuk bahan pencerah alami dari si Water Drop Sleeping Mask ini nah, cara pakenya kayak gimana? sebenernya sama aja gitu ya, kayak pelembab pada umumnya jadi kita bisa olesin di wajah sama leher gitu ya udah dibersihin dulu nih mukanya ya dibersihin dulu mukanya kemudian misalnya kalian pake serum A, serum B itu terserah nah, kemudian pake si Sleeping Mask ini untuk penutup apa ya namanya, penutup rangkaian skincare kalian nah, usapkan ke wajah, ke leher terus juga pas ada jadi pas dipake, terus ya terus dipake kesini nah, bentuknya pas keluar itu kan gel gitu ya tapi pas dipakein ke kulit atau diaplikasikan ke kulit itu tuh langsung jadi air gitu berupa air gitu ya nah, udah diaplikasikan gitu ya jadi kan udah berbentuknya air tuh pas diusap-usapin nah, itu tuh ditepuk-tepuk dikit-dikit jadi kayak biar menyerap lebih cepat gitu ya soalnya ini memang agak lama gitu nyerap ngeset di wajah kitanya nah, udah gitu udah deh bawa tidur aja semalaman jadi gak perlu dibalas lagi nah, jadi testimoni setelah aku pake 3 bulan ini ini bener-bener amazing banget sih jadi kebetulan cocok ya jadi gak ada masalah kulit yang tiba-tiba jadi misalnya kemerahan, gatel-gatel atau jadi jerawatan terus juga misalnya jadi lebih kering gitu nah, enggak jadi aku kalo pake si Sleeping Mask ini sebelum tidur besok paginya tuh kulit aku tuh lebih terasa kenyal terus tuh lembab udah pasti gitu ya karena kan ini mengandung moisturizer banget gitu ya terus juga kerasanya tuh kalo cerah sih gak terlalu ya misalnya jadi lebih cerah gitu gak terlalu belum kerasa sampe sekarang cuman yaudah lebih enak aja jadi kenyal, lembab terus juga berasa bersih aja bangun pagi tuh cuman yang emang kalo misalnya kita based onnya itu kulitnya berminyak maka kalo pake ini asat kayak lebih terlihat kalian ngerti hinyai gak kalian ngerti hinyai gak jadi kayak apa ya kayak kilang minyak cuman ini kilang minyaknya bagus gitu ya karena apa ya tadi ini tuh untuk buat melembabkan gitu ya jadi sebenernya kalo menurut aku karena aku based onnya itu kulit yang berminyak terus kalo pake ini bangun tidur itu jadi bener-bener lebih moist gitu ya yaudah gak apa-apa nanti kan besok paginya pas bangun tidur bisa cuci muka gitu ya pake sabun nah tapi selama tidur pake ini ya aku nyaman-nyaman aja terus wanginya juga enak gitu ya gak terlalu yang nyengat atau gimana pokoknya wanginya lembut banget dan ini tuh gak akan ngeganggu penciuman kalian gitu selama tidur ya kadang-kadang terus kok ada yang apa ya gel atau misalnya skin care yang wanginya tuh nusuk banget gitu ya tapi kalo ini gak sih kayak lembut adem terus pas diaplikasiin juga kayak dingin pokoknya enak banget deh kalian bisa coba banget si Viva White Water Drop Sleeping Mask ini karena harganya juga murah banget sumpah ini mirip banget sama si Laneige yang warna biru botolan itu nah itu biasanya waktu tahun 2000 berapa tuh ya aku pake itu 2019 lah 2018-2019 aku pake itu terus aku gak pake lagi karena waktu itu ganti skin care atau apa gitu nah terus pas aku tau ada si Viva Sleeping Mask ini aku langsung coba dan ini mirip banget pokoknya teksturnya karena water drop itu kali ya water drop sleeping mask itu jadi kayak pas dikeluarin gel terus pas diaplikasikan itu kayak yaudah air gitu buat melembab kalian apalagi buat kalian yang kulitnya kering itu wajib banget kalo malem-malem tetep pake si pelembab atau water drop sleeping mask ini jadi biar apa ya biar gak kering apalagi misalnya kalo tidurnya di ruangan yang ber AC gitu ya itu mendingan kalian pake deh cobain ini gak ada salahnya juga kok ini murah banget harganya nanti ya juga aku cantumin kalian kalian harus belinya dimana karena takutnya kan banyak yang palsu kayak gitu ya atau gak kalian bisa beli dulu yang share in jar kalo gak suka yang full size gini misalnya takut gak cocok gitu kalian bisa dulu beli yang share in jar jadi banyak all shop-all shop yang udah share in jarin kemasan si Viva Mask ini gitu ya oke segitu aja dulu video untuk ngebahas si Viva White Water Drop Sleeping Mask ini jadi mudah-mudahan buat kalian yang mau beli tadinya gitu ya terus pengen liat dulu reviewnya nah mungkin kalian akan terinspirasi dari sini entah itu jadi beli atau jadi enggak nah pokoknya yang aku rasakan ini oke banget sih dengan harga murah banget oke segitu aja dulu video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dadah